Dan pemirsa, kita juga masih ada laporan atau berita menarik dari wilayah Yogyakarta sudah ada rekan kami, Budi Zulkifli. Silahkan, Budi Zulkifli, laporannya. Ya, baik, Filip. Kami punya dua informasi yang bisa kami bagikan kepada Anda dan juga pemirsa TV One. Informasi pertama ini dari kota Yogyakarta, di mana dinas perhubungan di kota Yogyakarta menggelar razia bus pariwisata di kawasan parkiran di Jalan Senopati, Yogyakarta. Razia ini dilakukan untuk menjamin keamanan mereka-mereka yang berwisata dengan menggunakan bus di wilayah Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan secara detil oleh petugas dari dinas perhubungan, mulai dari kelengkapan surat-surat, kemudian administrasi, fisik kendaraan, hingga kesehatan pribadi dari sopir bus. Petugas juga memeriksa fungsi lampu sen, klakson, hingga wiper. Dari razia didapat tiga bus mati uji kirnya dan empat bus yang habis masa operasional. Razia dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Bus pariwisata yang masuk ke kota Yogyakarta diimbau layak jalan dan lengkap seluruh persyaratannya. Dari kabar tentang razia bus pariwisata ini kita beralih ke kabar selanjutnya. Liburan sekolah dimanfaatkan oleh seorang siswa sekolah dasar di Sleman, Yogyakarta dengan cara yang berbeda. Libur sekolah yang biasanya digunakan pada umumnya dengan berwisata maupun bermain, justru dimanfaatkan oleh Ramzi, bocah 11 tahun dengan membuat kerajinan wayang. Langkah pertama membuat wayang menurut Ramzi adalah dengan memilih karakter wayang yang dibuat, lalu kemudian mencetaknya lewat mesin printer. Selanjutnya membuat pola menggunakan kertas duplek, lalu memahat dan terakhir melakukan pengecatan. Ramzi mengaku butuh kesabaran dan ketelatenan untuk membuat karakter wayang. Satu karakter wayang dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua minggu. Kegemaran Ramzi membuat wayang dilakoni sejak ia berusia lima tahun. Tak hanya saat libur sekolah, ia juga kerap membuat wayang seusai pulang sekolah. Itu tadi pemirsa, dua kabar yang bisa kami bagi kepada Anda dari wilayah Yogyakarta. Kita kembali ke Filip di studio.